Sorotan selanjutnya saudara, sidang peninjauan kembali Sakatatal digelar hari ini di pengadilan negeri kota Cirebon. Dalam persidangan saudara, kuasa hukum Sakatatal akan menghadirkan mantan Wakapolri, Ugroseno dan juga mantan Kabar Eskrim, Susno Duwaci. Sidang peninjauan kembali Sakatatal di pengadilan negeri Cirebon dimulai pada pukul 10.45 waktu Indonesia Barat. Dalam sidang tersebut saudara, Sakatatal telah menyerahkan beberapa nofum atau bukti baru. Selain nofum, kuasa hukum Sakatatal juga akan menghadirkan 8 hingga 9 saksi ahli, diantaranya adalah mantan Wakapolri dan juga mantan Kabar Eskrim. Kita pemeriksaan saksi yang akan kita ajukan ada sekitar 8 atau 9 orang. Namun ada ahli pidana, ahli forensik dan berbagai ahli yang lainnya akan sesuai dengan kemampuannya. Ada juga Pak Susno, Pak Susno akan datang. Pak Susno juga akan datang. Pak Ugroseno juga akan datang. Saudara melalui peninjauan ataupun melalui sidang peninjauan kembali, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina Sakatatal ingin 7 terpidana yang masih mendekam di rumah tahanan dibebaskan karena mereka tidak bersalah. Kepada jurnalis Kompas TV, Abel Insani dan juga Aufa Farid, Sakatatal yakin inilah waktunya untuk mengungkap kasus pembunuhan Vina. Saudara saat ini saya sudah bersama dengan Sakatatal dan juga salah satu pengacara Ibu Titin. Dan saat ini kami bertiga ini mau ngobrol-ngobrol karena tadi sudah dilakukan pengajuan peninjauan ulang yang dilakukan oleh Sakatatal sebagai pemohon. Nah saya langsung saja ini berbincang dengan Sakatatal dan juga Ibu Titin ya Bu ya. Selamat sore. Selamat sore. Bagaimana perasaannya setelah tadi ada di persidangan? Ya, Sakatatal di persidangan yang tadi sangat berbeda dari tahun yang waktu 2016. Bagaimana tuh? Jadi di 2016 tuh benar-benar orang-orang di luar sana tuh banyak menghujud Sakatatal bahwa Sakatatal ini seolah-olah pembunuhnya. Tapi padahal Sakatatal tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan. Dan setiap sidang Sakatatal pasti didemo. Kalau untuk yang sidang kali ini? Sidang kali ini Alhamdulillah banyak teman-teman juga yang mendukung Sakat dan ada netizen juga yang mendukung Sakat dari Indonesia pun dari luar negeri juga. Oh iya, wah udah sampai luar negeri gitu ya dukungannya. Tapi apa sih Sakatatal? Aku kan lihat Sakatatal ini benar-benar berani banget gitu ya. Mengungkapkan apa aja yang Sakatatal rasakan, Sakatatal lalui gitu. Apa yang bikin Sakat tuh, aku memang harus ngomong gitu, seberani itu gitu. Jadi Sakatatal juga kan mikir, Sakatatal kan waktu pertama masuk penjara kan ya disiksenya gak enak. Terus masa iya orang-orang yang di dalam, termasuk tujuh yang di dalam, tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan harus menanggung beban. Ini juga kan mungkin udah saatnya juga mumpung ada momen, jadi digunakan sebaik-baiknya mungkin. Jadi Sakatatal mau gak mau harus berkata jujur dan apa adanya. Nah Sakatatal ini kan semakin kesini kan kayaknya kuasus ini kan semakin terbuka gitu ya. Nah gimana Sakatatal nanggupinnya semakin terbuka? Di sini aja mas, jangan kejauhan mas. Alhamdulillah Sakatatal bersyukur mungkin ini sudah saatnya dan sudah takdirnya harus terungkap semuanya. Hmm gitu, berarti untuk saat ini Sakatatal sudah pede dan Sakatatal tetap harus berani dan Sakatatal udah bisa untuk terus berkata jujur ke siapapun dan kemanapun ya berarti ya. Oke, terima kasih ya Sakatatal. Terima kasih, semoga harapannya sesuai dengan apa yang Sakatatal harapkan. Terima kasih, Sakatatal. Saudara, itulah tadi perbincangan antara saya, Sakatatal dan juga salah satu tim penasihat hukum dari Sakatatal. Abilin Sani, Au Favorit, Kompas TV, Cirebon, Jawa Barat.